Intro Gimana sih, like how do you, how are you able to handle power? Gimana ya, mungkin karena belajar dari Abi sih. Abi Quresh tuh orang paling rendah hati, manusia paling rendah hati yang, yang, dan gue belajar banyak banget dari Abi. Dia tuh orang yang bukan hanya belajar Al-Quran, tapi hidup bersama Al-Quran. Dari umur 13 tahun udah merantau, jauh ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Cairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Gak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga. Yang bisa dengan gampang bilang, lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Gak pernah tuh menghakimi orang dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya, gak pernah saya atau aku. Tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis. Gak pernah mengakukan diri. Karena percaya dan merasa ilmu yang didapat, itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri. Tapi karena peran begitu banyak orang. Guru-gurunya, orang tuanya. Jadi itu gak pernah hanya dia. Jadi gak pernah bilang saya, aku aja gak pernah. Selalu kami, selalu pihak ketiga penulis. Waktu kita, waktu Abiulan tahun ke-70, kita menulisin biografi, itu ngebujukinya hampir setahun kali. Gak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Ampe sekarang gak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Gak mau dipanggil Habib. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi gak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Bukan lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta. Gak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu. Mencintai kan seperti itu. Jadi, gue belajar banyak banget dari Abi. Setiap kali ada sesuatu yang dia gak tau, dia selalu nanya. Nanya ke gue soal hukum, nanya. Jadi, iya nanya. Kalau mau lagi nulis sesuatu, nanya. Setiap pagi, sepanjang ingatan memoriku ya. Dari mulai aku bisa ingat, dari mulai aku kecil sampai sekarang. Ritual paginya tuh gak pernah berubah. Bangun pagi, sholat subuh, duduk di meja kerjanya. Ada teh Lipton di samping kanannya yang disedunya sendiri. Pakai sarung dan selalu either nulis, either baca, either ngetik. Penulis paling produktif saat ini. Bukunya udah puluhan. Belum selesai satu buku, udah punya ide baru untuk nulis buku yang lain. Sampai penerbitnya tuh bilang, Abi tunggu dulu dong, ini buku yang ini belum dicetak nih. Jadi, selalu nulis, selalu baca, selalu mau tau apa kata orang, selalu mau dengerin orang. Dan hari-hari ini, situasi dimana ada begitu banyak orang mengaku ahli. Kan ada bukunya tuh, Death of Expertise. Lu baru tau satu buku aja, masih nyontek-nyontek belakangnya, lu udah ngaku ahli gitu. Kowar-kowar deh di media sosial merasa ahli segala hal. Di tengah begitu banyak orang yang sekarang mengklaim kebenaran. Iya. Abi itu contoh buat gue yang luar biasa. Karena dia tau banyak sekali hal, tapi gak pernah mengkerdilkan orang lain. Tau kan? Dan itu tuh, jadi panutanku tuh itu. Panutanku tuh Abi Quresh, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Dan suka. Aku lainnya atau kikwell. Aku lainnya kau abririn Terima kasih.